Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat data semuanya Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast Dan kali ini spesial banget nih hari ibu Kita sudah kedatangan tamu dari BKKBN Provinsi Banten Ada ibu dokter Dian Rosianingsi Penata Kependudukan dan KBA 5 dia BKKBN Provinsi Banten Selamat pagi ibu Pagi mbak Cantik banget Terima kasih Mbak Rika juga Gimana sehat ibu kabarnya? Alhamdulillah Walaupun lagi agak-agak kurang fit Kurang fit ya Tapi semangat dong untuk Insya Allah Informasi kesahabatan dan semuanya Ya ibu kita akan Dalam rangka hari ibu nih Kita akan ngobrol Tentang mendidik anak di era digital Kayaknya kalau misalnya sekarang nih Kita butuh strategi ya ibu ya Mendidik anak zaman dulu dan sekarang Pastinya berbeda Apalagi ibu juga seorang ibu mungkin ya Bisa berbagi pengalaman kepada kita Gimana sih caranya Mendidik anak di era digital Yang saat ini kan kebanyakan Anak-anak sibuknya main gadget gitu ya Ketimbang ngobrol sama kedua orang tuanya Bu kita nih BPS punya data nih Bu sebelum kita ngobrol lebih panjang Itu ternyata Di Provinsi Banten Ini datanya tahun 2022 Ternyata masih banyak Apa namanya remaja Di bawah 19 tahun Yang sudah menikah Ini kebanyakan Kabupaten Lebak Pandegang Dan juga Kabupaten Serang Ini pasti akan Mempengaruhi pola asuh Nggak sih ibu ya Karena usia pernikahan yang Matang atau tidak matang Mungkin akan Menghasilkan generasi Yang berbeda-beda tentunya Nah sebelum itu Saya mau tanya nih Sama ibu dari BKKBN Sebetulnya usia pernikahan yang ideal itu Berapa tahun sih bu? Ya Usia pernikahan yang ideal Di BKKBN itu Untuk laki-laki itu 25 tahun Perempuan itu 21 tahun Karena diharapkan di usia tersebut Kesiapan segala aspek Untuk nikah itu sudah siap semua Baik itu fisik Mental Dan lain sebagainya Itu mbak Jadi 21 tahun ya 21 tahun Terutama kan Organ reproduksi Perempuannya ya Yang memang Diperlukan kesiapan Karena nanti Mereka yang akan Apa Memproduksi Generasi Berikutnya Berikutnya Iya Oke Jadi Kalau bisa nih Sebelum 21 tahun Dan juga laki-laki Sebelum 25 tahun Jangan dulu Jangan dulu ya Iya Tunggu Tunggu dulu Tunggu dulu Sabar dulu ya Sabar dulu Oke bu Di era digital ini Tentu saja banyak tantangan-tantangan Yang dihadapi oleh ibu-ibu Terutama ibu-ibu muda Yang punya peran ganda Bekerja di kantor Kemudian juga harus Ngurus anak Apa sih bu Positif dan negatifnya Era digital ini Untuk perkembangan Anak-anak Inilah yang menjadi tantangan Kita semua Terutama saya sendiri Juga mengalami hal tersebut Saya juga bu Saya Sama-sama mempunyai anak Yang memang di era Gadget yang Sangat luar biasa ini Tentunya Ada beberapa dampak Yang memang Terjadi ya Ketika kita mengeloskan Terutama mengeloskan Kepada anak Ya diantaranya Mungkin dampak Positif Positif dulu deh Memang Selain positif Selain negatif Pasti ada positifnya Iya ada positifnya Itu dari gadget Memang bisa merangsang Notori ke anak Jadi dengan gambar Video Dengan gambar Video dan lain sebagainya Kemudian Bisa meningkatkan kreativitas Karena kan melihat Di Tayangan itu ya Jadi anak-anak bisa Berkreatif Ya biar Kreatif gitu Sesuai dengan mungkin Apa Bukan keinginan ya Apa yang dia lihat Gitu Dan apa yang dia sukai Dia sukai Iya Kemudian bisa juga Meningkatkan kemampuan Berpikir anak Ya Ternyata banyak juga Positifnya Banyak Positifnya Iya Di samping Menambah ilmu pengetahuan Memang Karena kan di gadget juga Banyak lah Sharing-sharing Tentang Ilmu pengetahuan Untuk anak-anak Nah itu dia kan Sudah positifnya nih Cerita Sekarang negatif Kita keluarin Nah ini negatifnya ya Dampaknya ya Yang jelas itu Pasti Terutama mungkin Bagi anak-anak yang Sudah Apa Mainnya Lama ya Durasi Durasi Waktunya Bisa menimbulkan Gangguan mental Sampai segitunya Iya Bisa menimbulkan Kurang tidur Insomnia Ya kan Karena dia mau tidur Malah pegang handphone Emosinya berubah-berubah Gampang Tidak stabil Gitu kan Moodnya berubah Bahkan sampai depresi Ada ya bu Ada Sampai depresi Karena ketagihan kan Kalau misalkan di Provinsi Banten Sejauh ibu bertugas di BKKBN Menemukan gak sih bu Kasus-kasus itu Nah sampai saat sini sih Kalau BKKBN Tidak Menangani Menangani ya Masalah itu Masalah itunya Tapi kita memang ada program Gitu mbak Kalau di BKKBN Program pengasuhan Itu untuk siapa bu Nanti programnya Untuk keluarganya Yang mempunyai Anak balita Oh jadi untuk keluarga Iya Mempunyai anak balita Yang mempunyai anak remaja Programnya itu apa aja bu Kalau di Untuk anak balita itu Ada BKB Bina keluarga balita Jadi menyasar Keluarga yang mempunyai Anak balita Gitu Di remaja Sama ada namanya BKR Keluarga yang mempunyai remaja Dan remajanya sendiri Kita ada Yang namanya Program Genre Generasi berencana Itu isinya anak-anak Bukan Itu isinya anak-anak Jadi dari balita Anak-anak sampai remaja Ada pembinaannya Ada Oke Bu Gimana sih Seorang ibu nih Bisa memanfaatkan Pengaruh positif Yang tadi sudah Dijabarkan sama ibu Satu-satu Gimana cara Memanfaatkannya nih Memanfaatkannya kan Apa ya Semua diawali oleh Pengetahuan ibu sebenarnya Jadi sebetulnya Yang harus pintar Ibunya dulu Ibunya dulu Iya Orang tuanya Terutama ibu ya Bagaimana itu Seorang ibu bisa Apa menjalankan Fungsinya dia Sebagai ibu Sebagai ibu Nah masalahnya gini loh bu Kalau misalkan Ada ibu bekerja Seperti saya Iya Kadang-kadang Waktu kita terbatas Di rumah Pengasuhan Diserahkan kepada Pengasuh Misalkan gitu ya Itu kan Kadang tidak bisa Dibendung ya bu Apa Tontonan Kijetnya yang Bermacam-macam Gitu Apa sih bu Yang harus kita lakukan Untuk tetap Mengontrol anak Sementara kita ada Di kantor gitu Kita harus tega Mbak sebenarnya Tega ya bu Iya Harus tega Kalau gak tega Itu Pasti bablas Gitu Bagaimana bu Caranya itu Ya tidak Terutama usia anak Yang masih kecil ya Di bawah dua tahun Kan sekarang kadang Anak bayi ya Sampai setahun Supaya dia diem Dilihatin Gadget Nah sebenarnya itu Tidak bagus Gak boleh gitu Jadi betul-betul Ya mending Anak-anak itu Tantrum dan Gak usah kasih gadget Sekalian Iya Gak usah Gak usah Lebih aman ya bu Lebih aman Gitu Kalau anak Jadi sahabat data Tega gak Anak-anaknya Udah mending Gak usah dikasih gadget Sama sekali gitu ya bu Tergantung nanti usianya kan Nanti di atas usia 3 sampai 5 tahun Gitu ada Durasi Yang harus Disepakati Dan sebagainya Jadi emang kita harus Tega Kalau enggak Ya udah Nah itu dia Sebetulnya Seperti ini pengalaman saya Di rumah sama anak-anak Gitu bu Ternyata kita bisa atur Durasinya gitu ya Satu jam Dua jam Kemudian handphone mati Kan itu bisa diatur Segala Bapak gitu ya bu Kemudian bu Kalau misalnya Untuk pengaruh negatifnya Gimana nih bu Mensiasatinya Pengaruh negatif dari Ya itu tadi Jadi mendingan Gak dikasih Tergantung usia ya Kalau misalnya Balita kan Kalau misalnya Sudah kecanduan Agak susah ya bu ya Usia 1 sampai 2 tahun Misalkan Emang tidak boleh kan Dikasih gadget Usia 3 sampai 5 tahun Mungkin kita bisa kasih durasi Dengan Dengan memilih Aplikasi yang memang Sesuai dengan usia anak Gitu ya bu ya Jadi Di atas itu Kita kasih kesepakatan kan Kesepakatan Dengan si anak Kapan Main gadget Kapan bermain Termasuk apa yang boleh Dan tidak boleh ditonton Ya bu ya Jadi itu ada strateginya Gitu ya bu ya Gimana cara menghadapi Anak-anak gitu Bu kalau misalnya Pol asuh yang Bijak nih bu Di era digital Gimana Yang bijak ya Mungkin itu Tadi yang kata ibu Ada kesepakatan itu Ya bu ya Kalau misalnya Sama remaja Kan kita bisa nih Ngobrol Anak-anak yang Usianya di atas Mungkin 7 tahun Bisa diajak ngobrol Untuk sepakat aja dulu Gitu ya bu ya Gimana caranya Gitu Ya memang kan Sebenarnya pol asuh Yang bijak itu Tidak hanya di era digital Ya pak ya Tidak di era digital Pun dari dulu Sebenarnya Ada pol asuh Gitu ya Yang bijak Gaya pengasuhan itu Sebenarnya bukan Faktor tunggal Pembentukan Kepribadian seorang Nah Ini menarik nih Iya Selain pol asuh Ternyata ada apa nih bu Yang bisa membentuk Karakter anak Tapi Gaya pengasuhan itu Akan menghasilkan Tipe anak yang Berbeda-beda Jadi bagaimana kita Menghasilkan Ya Gitu Nah ini menurut Diana Bawamrin mbak Ada 3 gaya pengasuhan Ada otoriter Ada permisif Dan apresiasif Nah yang Bijak itu Adalah gaya apresiasif Bagaimana itu bu Apresiasif itu Yang menghasilkan Anak kooperatif Karena Orang tua menerapkan Aturan yang konsisten Nah Berarti Aturannya yang konsisten Saklek Gak boleh berubah-rubah Iya Kadang kan suka Apa ya Kasian Kasian Gak tega Gitu kan Aturan konsisten Jadi kita Jadi kita tanya dulu nih Dari seorang ibunya dulu Yang kuat Betul Hati Kemudian juga Tega untuk Kebaikan Iya Anak Luar biasa ya Iya bu Pertanyaan selanjutnya nih Gimana sih bu Mengarahkan anak Biar bisa survive Di era digital Itu ya mbak ya Mbak boleh minum dulu Boleh silahkan ya bu Terima kasih Supaya survive ya mbak ya Jadi Anak saat ini memang Tidak mungkin dipisahkan ya mbak Sama sekali dengan Gadget Gadget itu kan Karena perangkat gadget itu Perangkat elektronik Multifungsi Iya kan Yang tugas utamanya Sebenarnya membantu Kerja manusia Menjadi lebih cepat Dan lebih mudah Dalam si komunikasi Dan segala macam Betul Gak mungkin juga kita Untuk anak-anak remaja Gak dikasih gadget Juga kayaknya Iya Kesulitan Betul Pasti kesulitan gitu Dan seiring perkembangan Teknologi itu Fungsi gadget itu Berkembang menjadi Sarana komunikasi Dan hiburan Nah itu dia Iya kan Kita nonton Apa disana Youtube Ya kan Media sosial Medsource Dan lain sebagainya Sehingga Sulit dihindari ya mbak ya Sulit dihindari Pemakaian sebaiknya Dioptimalkan Agar memberi Manfaat maksimal Contohnya Seperti apa Misalkan itu Membantu anak Dalam mencari Informasi terkait Tugas sekolah Nah gitu Ya Itu kan bagi Mungkin anak usia SD Ya Iya kan SD SMP Iya Kemudian Sebagai sumber Inspirasi untuk Membuat tadi Kreatifnya Yang tadi Ya kreatifitas Kan melihat Gadget itu Sehingga Sehingga Sarana pengembangan Minat mereka Yang menyukai Bidang teknologi Informasi Dan pemograman Jadi Ada kan beberapa Anak yang memang Suka Di Teknologi Informasi Tersebut Itu simbakan Oke Bu Kalau misalkan Sekarang Kita beralih nih Kayaknya Kalau mendidik anak Sepertinya bukan Cuman tugas Seorang ibu Tapi juga Seorang ayah Ayah ya Bagaimana Menjalin Kekompakan Ibu Seorang ibu Dan juga ayah Dalam Mendidik anak Nah inilah Yang sering Tidak sepakat Sering tidak sepakat Ibunya pengen Begini Ayahnya pengen Begitu Bahkan kadang Pengasuhan itu Diserahkan ke ibu Nah Ya kan Yaudah deh Pokoknya sama ibu Ibu aja lah Kalau nilai bagus Anak ayah Tapi kalau Jelek Ibu yang dimakai Harusnya kan Kompak ya Kompak Dan Satu suara Satu suara Iya Jadi anak-anak tuh Oh iya Orang tua saya Ternyata Pengennya seperti ini Gitu loh Jangan sampai Dia itu Enggak kompak Akhirnya berantem kan Berarti intinya Kita harus ngobrol dulu nih Iya Ngobrol dulu Ayahnya Sepakat Sepakat dulu Baru sudah Sepakat Baru ditanamkan Pola asli Betul Jadi intinya mah Harus sejalan dulu Gitu ya Karena Peran ayah itu Mbak memang Sangat luar biasa Dari mulai Apa Anak masih Di dalam kandungan kan Di BKKBN itu Ada yang namanya Seribu hari pertama Kehidupan Mbak Dan disitu Sangat Di Apa Diperlukan Peran ayah Ya Jadi Dalam kandungan Sampai Dengan besar Sampai dengan besar Gitu Jadi tidak hanya ibu Tapi sepertinya Teman diskusi Terbaik ibu Memang ayah Jadi ayahnya harus ada waktu nih Buat ngelirin Ibu-ibu Gitu Oke Ibu selanjutnya Seberapa penting Peran ayah nih bu Di era digital Penting sekali Ya itu tadi Penting banget Salah satunya mungkin ini ya bu ya Kalau anak-anak Biasanya lebih takut sama Ayahnya Daripada sama ibu Betul Sama ibu masih bisa nego kadang Nanti dulu Bentar lagi Gitu kan Iya Nanti dulu Bentar lagi Gitu Kalau sama ayah Langsung baru Baru bilang Dek Udah Langsung diem Langsung diem Jadi kita butuh Butuh Waktu ayah Sebetulnya ya bu ya Butuh waktu Dan juga Apa namanya Kepekaan mungkin ya bu ya Kepekaan dari ayah itu sendiri Gitu Jadi untuk ayah-ayah yang ada di rumah nih Jangan lupa Sempatkan waktu Untuk ibu dan juga anak Oke Bu Gimana sih bu Cara menciptakan lingkungan rumah yang nyaman Untuk tumbuh kembang anak Karena kan Walaupun bagaimanapun Karakter Kemudian Kepribadian Anak-anak itu kan Akan terbentuk Karena Apa namanya Orang-orang di sekitarnya Gitu Iya mbak Kalau di BKKBN itu Ada program mbak Ada Namanya ada Delapan fungsi keluarga Nah apa aja tuh Nah disitu Disitulah Apa Orang tua Belajar gitu Bagaimana untuk menciptakan Kenyamanan Kalau pengen ikut program itu Gimana caranya bu Caranya ya Ya ikut di Apa namanya tuh Kita banyak Kegiatan-kegiatan ya Kegiatan-kegiatan yang memang Apa Melaksanakan Jadi kita tuh melakukan Sosialisasi mbak Sosialisasi Delapan fungsi keluarga Nah delapan itu apa aja Nah satu fungsi agama Itu kan Otomatis Kalau agamanya kuat Insya Allah lah Itu ya Kemudian fungsi Sosial budaya Kemudian cinta kasih sayang Fungsi perlindungan Ada fungsi reproduksi Karena kan Nanti Orang tua juga Ngasih tau anaknya ya Fungsi reproduksi Kemudian fungsi Sosialisasi dan pendidikan Fungsi ekonomi Dan fungsi lingkungan Oh gitu Jadi ternyata semua berpengaruh Berpengaruh Itu terhadap Karakter kepribadian anak Bu Nih sekarang Saya mau Ibu menyampaikan Pesan-pesan nih Sama pasangan muda Yang sudah nikah Dan juga yang Sedang merencanakan Pernikahan Nah gitu ya Pesan-pesan Ibu Silahkan Ya Ya intinya Pertama harus direncanakan Ya Nah di BKKBN Kan sebenarnya Ada program Namanya Ada program Remaja Yaitu Apa PUP Penundaan Usia perkawinan Yang tadilah Yang harusnya Perempuan 21 tahun Laki-laki 25 tahun Tapi ketika Sudah terlanjur Ada program PAP Penundaan Anak pertama Oh jadi Kalau sudah terlanjur Menikah Nanti punya anaknya Ditundakan Ya Contoh tadi Sudah terlanjur Menikah kan Di Usia 19 tahun Tapi Sebenarnya Untuk perempuan itu Belum Siap Organ reproduksinya Itu bisa Dilakukan penundaan Anak pertama Salah satunya Dengan program Keluarga berencana KB Selain itu juga Tentunya Tadi dari usia Juga Kesiapan Finansial Jelas Tumanya Iya Masa nanti Bergantung ke orang tua Kan gak mungkin Terus Kesiapan fisik Yang tadi Disampaikan Kemudian mental Emosi Sosial Moral Interpersonal Keterampilan hidup Dan Kesiapan Intelektual Itu juga penting Sangat penting Banget Jangan lupa Untuk sahabat data Yang Sedang Merencanakan Untuk menikah Atau yang Baru-baru nikah Ada beberapa hal Ternyata yang harus Disiapkan Satu lagi Satu lagi Itu Lakukan screening Kelayakan menikah Nah Dimana itu Itu Kita ada program Namanya LCMIL Elektronik Siap Nikah Dan hamil Jadi di kantor BKKBN Iya Jadi Itu sudah Disosialisasi Ke Petugas Lapangan Ke Ada namanya Di lapangan itu Tim pendamping Keluarga Nah mereka yang Melakukan Sosialisasi Ke Calon Pengantin Jadi si calon Pengantin Mengisi Kuisyoner Mbak Kuisyoner Di dalam LCMIL Nanti hasilnya Itu muncul Bahwa Pengantin tersebut Apakah layak Nanti ketika Sudah menikah Langsung hamil Ataukah harus Ditunda Terlebih dahulu Oh begitu Jadi Seperti mengisi Kuisyoner Gitu Iya Hanya kuisyoner Ada pertanyaan-pertanyaan Ada Gak banyak sih Kurang lebih Berapa pertanyaan Bu Kurang lebih 5 ya 5 atau 6 Sedikit Oh gitu Di bawah nih Untuk pasangan Yang merencanakan Pernikahan Yang merapat Ke BKKB Mau tahu Seberapa jauh Kesiapan kita Menghadapi Pernikahan Ada LCMIL Tersebut Oke Bu Ini pertanyaan Terakhir dari saya Ketika kita Jadi seorang ibu Kemudian Anak-anak Sudah siap Untuk menikah Nilai-nilai Apa sih Bu Yang bisa kita tanamkan Kepada anak Sehingga Suatu saat Ia bisa melewatinya Dengan Apa namanya Kesabaran Kemudian juga Kesiapan Pesan dari ibu nih Untuk anaknya yang mau menikah Anaknya mau menikah Ya Tadi sih sebenarnya ya Mbak Yang ada 10 Aspek tadi Dari mental Fisik Dan lain sebagainya Nah itu yang harus Disiapkan oleh Calon pengantin ya Anak-anak yang mau Menikah Menikah Gitu Jadi harus siap secara mental Emosional Emosional Kemudian intelektual Iya intelektual Sosial Finansial Nah itu Reproduksi Sudah ngobrol Seru banget nih Sama ibu Ini sudah ada Pertanyaan nih Udah yang masuk Ke Instagram kami Ibu gitu ya Yang pertama Waktu yang ideal Atau aman Untuk Remaja dan anak Main gadget Berapa lama bisa Main gadget ya Ya itu ada Ada Kelompok usia Ya Tadi di awal disampaikan Bahwa Sebaiknya gitu Usia anak Di bawah 2 tahun Itu tidak diberikan gadget Sama sekali Iya Tidak Tidak boleh diberikan Sampai 2 tahun Iya Kalau di atas 2 tahun Nah di atas 2 tahun Sampai 5 tahun Itu disarankan Apa Pakai durasi Ibu Jadi kita atur durasi Atur durasinya Setengah jam Per hari Maksimal 1 jam Kalau misalnya Pas diambil Dia tantung Gimana bu Biarin aja Biarin aja Nanti juga lama-lama Kan terbiasa Terbiasa Kalau di atas 6 tahun Nah ini Harus sepakat Antara orang tua Dan anak Ada kesepakatan dulu Iya Tapi maksimalnya Ya gak boleh Lebih dari 2 jam Itu sehari ya Bu Sehari Bu Pertanyaan selanjutnya Nih Jika anak Sudah terpapar Gadget Sudah terlanjur Terpapar Gimana sih bu Cara mensiasatinya Tadi pertama Ada Menetapkan durasi Iya Itu mau Harus itu Wajib Wajib Walaupun nanti Nangis Udah Pokoknya Biarin aja Kemudian Peraturan Buat peraturan Jadwal Untuk main Karena kan mungkin Bosen Biasa main gadget Ya Jadi kasih Alat Apa Permainan yang lain Selain gadget Itu kan Supaya gak bosen Jadi alternatif Pilihan Permainan yang lain Selain gadget Iya Kemudian Menyeleksi Aplikasi Mungkin Yang gadgetnya Itu Pasti ya Mengontrol Karena sekarang kan Aplikasi banyak banget Ya mbak ya Banyak banget Dan macam-macam Dan aneh-aneh Iya aneh-aneh Saya juga gak tau itu Tiba-tiba Di handphone Udah banyak Aja Aplikasi Kemudian Nah ini Yang harus Bener-bener Disepakati Letakkan Semua perangkat gadget Itu di ruang bersama Jadi mainnya Di tempat yang sama Iya Di ruang bersama lah Jangan sendirian Ditemenin Ditemenin Sehingga Kita mungkin Bisa mengontrol Anakku lagi nonton Iya nonton apa Oke ibu Pertanyaan yang ketiga Ini masih dari Instagram kita Rekomendasi Konten Atau podcast Untuk dijadikan Referensi parenting Banyak sih ya mbak Sebenernya ya Di Di youtube Kita sering Lihat Ibu dokter Siapa Aisyah Dahlan ya Kemudian ibu Eli Risman Dan satu mbak Kita BKKBN Oficial Punya Punya Kelas orang tua Hebat mbak Itu di dalam Youtube atau Di youtube ada Di BKKBN Oficial ya Ada Jadi kita bisa Mampir ke Youtube channel Youtube channel Iya Itu kelas orang tua Hebat Dimana orang tua itu Belajar mbak Bahkan sampai di wisuda Oh sampai ada wisuda Ada wisudanya Oke Jadi itu bisa jadi Referensi nih Untuk kita nih Ibu-ibu gitu ya Yang mau Cari referensi Yang terbaik Untuk parenting Ini saya tadi Sudah Share di Instagram kita Ada beberapa Yang Cerita Tentang Pengalamannya Dalam Pengasuhan Anak daerah digital Katanya Sebentar Saya buka dulu Sepertinya Kehilangan Sinyal Kita closing aja Baik Sahabat data Demikian obrolan Saya Mengenai Strategi Mendidik anak Di era digital Bersama Ibu dokter Dian Ros Saya salah mulu Yang merupakan Penata Kependudukan Dan juga KB Ahli Madia BKKBN Provinsi Banten Ibu terima kasih banyak Sudah berbagi cerita Dengan kita Dan sahabat data Yang ada di rumah Salam untuk Bapak Kepala Dan juga Pak John Terima kasih Sahabat data Yang sudah menonton Kita dari tadi Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Hari ini Bermanfaat Untuk semuanya Saya Rika pamit Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh